Intro Halo pemirsa Kembali lagi bersama saya Muhammad Zakir di Breaking News Kilat Berita kita pada hari ini adalah tentang atlet Indonesia yang berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020 Indonesia dengan segenap kekuatannya berhasil meraih 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu Yang mendapatkan medali emas adalah pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia yang bernama Grecia Poli dan Apriani Rahayu Yang mendapatkan medali perak adalah Eko Yuli Irawan dalam ajang kompetisi angkat besi 65 kg putra Dan yang mendapatkan medali perunggu Yang pertama adalah Windy Cantika Aisah dalam ajang kompetisi angkat besi putri 49 kg Yang kedua adalah Antoni Ginting dalam ajang kompetisi tunggal putra bulu tangkis Dan yang terakhir adalah Rahmat Erwin Abdul Ngo Dalam ajang kompetisi angkat besi 73 kg putra Kita harus mengapresiasikan atas perjuangan yang telah mereka lakukan Sekian berita kita pada hari ini Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa